Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi Kama yuhibu rabbuna wa yardha Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin Kama barakta ala ibrahim wa ala ala ibrahim Innaka hamidun majid Ya ayuhal ladhina amanu taqallaha haqqa tuqatih Wala tamuotunna illa wa'antum slimun Ya ayuhal nasu taqu rabbakum Aladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minhaa zujhaa Wa batha minhuma rijalaan kathiraan wa nisaa Wa attaqallaha aladhi tasaaluna bihi wa al-arham Innallaha kana alaikum raqiba Ya ayuhal ladhina amanu taqallaha Wa qulu qawlaan sadeida Yuslih lakum a'amalakum Wa yaghfir lakum dhunubakum Wa man yut'i'illah wa rasulahu Faqad faz fawzaan azimah Ama ba'du fainna asdaqal hadithi kitab Allah Wa khayr al-hadi hedi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam Wa syar'al umuri muhdathatuhah Wa kulla muhdathatin bid'ah Wa kulla bid'atin dhalalah Wa kulla dhalalatin finnara Bapak dan Ibu Jemaah Masjid As-Salam Rahimani Allah wa iyaikum Alhamdulillah Segala puji bagi Allahu Jalla Jalaluh Yang telah mengkaruniakan kepada kita Ni'mat kauniyah Dan ni'mat syar'iyah Ni'mat kauniyah Dan ni'mat diniyah Dengan ni'mat kauniyah Anda tidur ninyak semalam Masih bisa bernafas Menghirup oksigen Kemudian bangun makan sahur Sampai kenyang Mudah-mudahan gak ngantuk Dengan ni'mat diniyah Tergeraklah hati kita Peninggalkan ranjang-ranjang kita Peninggalkan rumah-rumah kita Menuju rumah-rumah Allah Untuk bertakaruh kepadanya Mudah-mudahan Allah memasukkan kita ke dalam surganya Dengan salat subuh yang telah kita kerjakan Berdasarkan hadith Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim Bahawa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Man sallal berdaini Dakhalal jannah Berang siapa yang Salat berdain Waktu salat ini Yaitu subuh dan asar Maka dia akan masuk Surga Salawat serta salam Semoga tercurahkan Atas kudu hasanah kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mudah-mudahan Allahu Jalla Jalalu Mengkarniakan kepada kita Ketakwaan Maka berdoa lah kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala Allahumma ati nafsi taqwaha Wazakkiha Antakhairu manzakkaha Antawaliyuha Wa maulaha Ya Allah Keruniakan kepada jiwaku taqwanya Dan sucikanlah jiwaku ya Allah Tidak ada yang dapat mensucikannya Kecuali engkau Dan engkau adalah sebaik-baik Yang mampu mensucikan jiwa setiap insya Engkau lah pelindung dan penjaganya ya Allah Bapak dan ibu Rahiman Allah Wa iyakum Kita masuk kepada An-naqidu tasih Pembatal yang ke-9 Mani'takada Sebagian manusia Tidak wajib mengikuti Nabi SAW Dan ia boleh keluar dari syariat Ya Nabi kita Muhammad SAW Sebagaimana khidir Keluar dari syariat Musa Alayhi salatu wassalam Aka ia kafir Yang pertama Saya bagi dua ya Pertama kita harus jadi ada orang meyakini gini Kan ada penganut tasawfi itu kan meyakini kan Tingkatan tertentu kan gak perlu lagi membutuhkan syariat Ini kafir Faham ya Maka Pertama Syariat yang Allah syariatkan itu Pada dasarnya untuk seluruh manusia Karena Allah mengutus para nabi Itu untuk seluruh manusia Kita bisa lihat pada dalil Surat yang ke-4 An-Nisa Ayat yang ke-165 Kata Allah Rasul-Rasul itu diutus Sebagai pemberi kabar gembira Dan Pemberi peringatan Agar manusia pada dari kianat Tidak membanta Allah Setelah sampai kepada mereka Huja Allah Yaitu para nabi Dalil ini menunjukkan bahwa Seluruh para nabi Diutus kepada manusia Maka syariat mereka Disyariatkan untuk mereka semuanya Di surat yang ke-17 Surat Al-Isra' Ayat yang ke-15 Manihtada fa'innama yahtadili nafsih Wa ma'udalla fa'innama ya'dillu alaiha Ala Taziru waziratu wiza'ukha Wa ma'kunna mu'adhibina Hatta naba'atha rasulah Pada ayat tadi Allah mengatakan Siapa yang mengikuti petunjuk Siapa yang berbuat sesuai petunjuk Maka kebaikan dari petunjuk itu Untuk dirinya sendiri Wa ma'udalla fa'innama ya'dillu alaiha Siapa yang memilih sesat Memilih kesesatan Maka Kesesatan itu bahayanya Bagi dirinya sendiri Ala Taziru waziratu wiza'ukha Dan kita Kamu Tidak dimintai pertanggungjawaban Atas dosa orang lain Orang yang berdosa Memikul dosanya sendiri Tidak dimintai pertanggungjawaban Atas dosa orang lain Kemudian ini dihujah Bahwa kata Allah di akhir itu Wa ma'kunna mu'adhibina Hatta naba'atha rasulah Ya Dan kami tidak mengadal suatu kaum Sampai kami utus kepada mereka Rasul-rasul Saya bawa dalil umum dulu ya Jadi kalau ada orang Jadi dalil yang umum Tidak boleh dibatasi kemutlakannya Kecuali dengan dalil yang lain Jadi kalau ada orang mengatakan Oh kalau saya udah level ini Boleh digunakan dari syariat Mana dalilnya gitu Namanya Suntuluyuy Faham ya Maka nanti di hari kiamat Allah bertanya kepada Jin dan Jun Eh jangan ketawa bu Ya Surat 6 Ayat yang ke Ayat yang ke 130 Surat 6 Ayat yang ke 130 Saya ngomong kecepatan gak bu Pas ya Allah bertanya kepada manusia dan jin Di mahsyar ya Ya Ma'syar al-jinni Wal-insi alam Ya'atikum rusulum minkum Ya'kussuna alaikum ayati Wa yunzirunakum liqayomikum hadha Kalubala Dan seterusnya Wahai Jin dan manusia Bukankah telah datang kepada kalian Rasul-rasul kami Dari kalangan kalian sendiri Yang menerangkan kepada kalian Ayat-ayat kami Syariat kami Dan memberi peringatan kepada kalian Tentang hari kiamat ini Kalubala Kita menjawab Iya Udah berapa dalil tadi Udah berapa dalil tadi Maka setiap orang yang diseret ke neraka Setiap orang yang diseret ke neraka Ini menunjukkan bahwa Syariat diberlakukan bagi semua orang ya Kemudian manusia terbagi dua tadi kan Ada yang kafir Ada yang mu'min Faham? Orang kafir saja diadab Gara-gara menolak syariat bukan? Wasiqa Al-lazina kafaru Ila jahennem Zumara Hattah Hattah Ida Jauhha Futihat Abwaabuha Wakala Lahum Khazanatuha Alam Yatikum Rusul Minkum Ya Ya Dan seterusnya Surat 39 Surat Az-Zumar Ayat 70 Ketika orang-orang kafir digiring ke neraka Berkelompok-kelompok Maka dibukakan pintu neraka kepada mereka Lalu malaikat bertanya Alam Betul ya Syariat berlaku umum Faham? Ketika dia nolak dicekip batang lehernya Tadi Ya Kemudian di surat 67 Ya Surat Al-Mulk Ya Surat 67 Tak saya lihat ayatnya Ayat 11 Ayat 9 Walilladina kafaru birabbihim Azabu jahannama Wabi'isal masir Iza ulqufiha Sami'u laha shahiqa Wahi atafur Takadu tamayyazu minal ghayyid Ya Dan seterusnya Coba dilihat Qalu bala kadja'ana nadhir Faqadzabna waqulna ma'nazzalallahu min shayy In altum illa fi dalalin kabir Waqalu Lau kunna nasma'u au na'qilu Ma'kunna fi ashabis sa'ir Fa'acarafu bidhambihim Fasuhqan li ashabis sa'ir Ketika orang-orang kafar dilempakan ke neraka Malaika selalu bertanya Ya Apakah belum sampai kepada kalian Ya Para pemberi peringatan kepada kalian Ya Malaika selalu bertanya apa Ya Qulama'ul qiafiha Fawjun sa'allahum khasanatua alam Ya'tikum nadhir Apakah belum pernah ada orang yang datang Menduk peringatan kepada kalian Sewaktu di dunia Qalubala Ya benar udah ada Qadaja'ana Ya telah datang kepada kami Ya Nadhir Surah pemberi peringatan Faqadzabna Dan kami dustakan dia Ya Waqulna ma'nazzalallahu min shayy Kami katakan Allah tidak pernah menurunkan apa-apa Mereka mengingkari Dan masih banyak ayat yang senada dengan itu Dan apa itu Adalah janji Allah Yang khusus kepada manusia Ini termasuk salah satu janji Allah Yang Allah janjikan kepada manusia melalui Adam Alayhi salatu wassalam Ketika Bapak-bapak Ketika iblis keluar dari surga Apakah Allah menjanjikan sesuatu untuknya Apa yang dijanjikan Allah kepada malaikat Kepada iblis Nah diberi panjang umur dan kekali neraka ya Jadi iblis itu udah tau dia di neraka Ya jangan antum tuduh Allah zalim Ya Karena Allah tahu iblis tidak tobat Emang iblis pernah bilang ke bapak-bapak Karena ada pernah dosen ngomong Ya Iblis itu gak salah Karena dia itu bukan ingin membangkang Tapi dia sedang menjaga kemurnian tauhidnya Ini yang cerita ini dosen Lalu saya tanya pak Emangnya kejadiannya bapak ada disitu Jadi bapak tau betul ceritanya Ya Kemudian Atau iblis tadi pagi datang ke bapak cerita Maka ada dulu dosen saya Tidak suka lihat saya Karena dia bilang Nak Bicaramu benar tapi mukamu sini sekali Ya rasanya sakit nih tulang-tulang Saya bilang bapak Bapak kalau masuk neraka gak apa-apa Kan bapak udah dibayar Masa saya bayar semester masuk neraka Lagi kesian betul nasib Itu namanya sudah jatuh tertimpa eskalator Ya Bapak lain kali ngomong jangan ngawur pak Emang bapak kira masih saya itu bodoh-bodoh apa Ya Terus saya bilang kalau mengikuti perkataan bapak Berarti satu Allah itu bodoh Allah itu gak tau hatinya iblis Kok bapak lebih tau hati iblis Menurut saya tidak ada yang tau hati iblis Kecuali Allah Yang kedua iblis itu sendiri Yang kedua Kalau mengikuti perkataan bapak Dua kemungkinan Allah bohong atau anda bohong Allah mengatakan Iblis itu ditolak Diusir dari surga Karena abawas takbar Enggan dan sombong Makanya dua kemungkinan Allah bohong atau anda bohong kan Yang ketiga Allah zalim Masa orang berniat baik Kau dihukum Jadi Allah kau tidak tau hati Iblis anda lebih tau Nah Pertanyaan kedua Adam pun kemudian Melakukan pelanggaran Makan pohon Yang oleh ibu-ibu dibekasi Namanya pohon khuldi Karena ibu-ibu itu berfikirnya Kayak iblis Yang menamai pohon itu Shajaratul Khuldi Kat iblis ya Tapi sekarang kalau ditanya Apa nama pohonnya bu Dia jawabnya Wallahu a'lam Nah karena udah dikasih tau dulu Jadi kalau ada orang jawab Pohon khuldi pak Alu iblis lah Karena Allah tidak pernah Menamai pohon itu apa Latakrabahadih syajarah Ada pun yang menamai pohon itu Shajaratul Khuldi Adalah iblis Sebagai bentuk syubahat Yang memberikan kerancuan kepada Adam alaihissalatu wassalam Nah yang ini saya tanyakan Ketika Adam terusir dari surga Apa yang Allah janjikan kepadanya Ini yang mudah-mudah saya tanya ini Yang rajinya musliman pas ramadhan ini Saya lihat ada wajah-wajah baru Yang nongol ramadhan aja Yang kelihatan Ya baik Yang mudah-mudah D Ya Antum selia sering Nah tapi sekarang jawab Apa yang Allah janjikan kepada Adam Ketika Adam diusir dari surga Antum ngarang betul deh Apa kata Allah Surat 2 Al-Baqarah Ayat 38 Keluarlah kalian dari sini Kata Allah Dan kelak aku akan datangkan kepada kalian Petunjukku Ya Siapa mengikuti petunjukku Siapa mengikuti petunjukku 123 Kata Allah Ima yaktiannakum minni hudah Ya Kata Allah Jika datang kepada kalian petunjuk diriku Maka ketahui lah Ya Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku Ya Maka Tidak akan sesat Dan tidak akan celaka Ayat 124 Dan seterusnya Nah Pertanyaan berikutnya Yang Allah maksud dengan petunjukku itu apa Silahkan berikan jawaban Kemudian dalilnya Karena ini termasuk perkara gaib bukan Tidak seorang pun dari kita hadir saat itu bukan Yang dimaksud dengan petunjuk Allah ini apa pak Yang dimaksud disini para rasul ya Dan kita Karena dijelaskan Allah di surat 7 Ayat 35 Jadi usad ribet gak Karena harus menghafal ayat yang banyak mengerti kaedah tafsirnya ya Ya tidak modal hanya Sampaikan daripada Kuala satu ayat Lalu ayatnya kemana Terjemahannya kemana Banyolannya yang banyak Wahian Adam Jika telah datang kepada kalian Rasul-rasulku Yang menerangkan kepada kalian Ayat-ayatku Jadi Setiap Allah utus para rasul Pasti Allah berikan kepada mereka kitab ya Faham? Lalu para rasul menerangkan Oleh karena itu manusia terbagi dua Ada yang kafir Ada yang beriman Sebagaimana kata Allah Di surat yang ke-6-4 Surat At-Taghabun ayat 2 Hualadzi khalaqakum Famingkum kafirun Wamingkum mu'min Allah lah yang menciptakan kalian Lalu diantara kalian Ada yang kafir Ada yang mu'min Kafir Karena mereka menolak Apa yang dibawa oleh para rasul Dari Rab mereka Allah subhanahu wa ta'ala Sebagai panduan hidup manusia Mereka disifati kafir Dan Allah mengadab mereka di dalam neraka Disebabkan mereka Telah sampai hujah kepada mereka Telah sampai rasul kepada mereka Jelas ya? Bisa difahami Bapak? Jadi Syariat para nabi itu datang kepada seluruh manusia Sehingga ada yang nolak Go to hell tadi Maka perkara yang selalu ditanyakan Ya Setiap orang kafir masuk neraka Pasti ditanya Kira-kira kalau bahasa bekasinya Kalimalang apa? Bisa sih lo masuk neraka Emang belum ada satu surat peringatan Datang pemberi peringatan ke Allah Lalu Bapak-Bapak jawab Udah sih cuman gue bandel Ya Banyak bacot lagi Ya Ngeles lagi Ya Akhirnya ya gue mesti disini sih Gitu Paham ya? Ini hujah yang pertama Kemudian hujah yang kedua Risalah yang terakhir Risalah yang terakhir Yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan risalah yang dibawa Rasulullah Untuk semua manusia pula Oleh Untuk seluruh manusia Dari timur sampai barat Dari utara sampai selatan Dari tenggara sampai barat daya Ya kira-kira kalau tujuh mata angin ya Berapa mata angin sih? Penjuru mata angin biasa berapa? Lapan ya Betul Ya Apa kata Allah di surat 21 Al-Anbiya Ayat yang 107 Wa ma'arsalna ka'illa rahmatan lil'alamin Tidaklah kami utus engkau Hai Muhammad Kecuali sebagai pembawa rahmat Bagi seluruh alam Dan yang dimaksud rahmat ini adalah syari Syariat Kemudian di surat yang ketiga empat Surat Sabah Ayat yang ke-28 Wa ma'arsalna ka'illaka fatallin nasi basyira wa nazira Wa lakinna aktharan nasi la ya'lamun Kata Allah Wa ma'arsalna ka'illaka fatallin nasi Tidaklah kami utus engkau hai Muhammad Melainkan sebagai Basyira wa nazira Pemberi peringatan Ka'fatallin nasi Bagi seluruh manusia Tidak ada kecuali Maka kalau ada orang mengatakan Sayat kecuali Maka butuh dalil Paham ya? Ini menunjukkan syariat Berlaku bagi semua orang Bahwa dakwah itu menyeluruh untuk semua orang Harus menyambutnya Ya Yang tidak menerima nazi neraka Gimana kita sudah menerimanya Kemudian keluar darinya Tentu di cekik batalirnya dua kali bukan? Paham ya? Di surat yang ke-7 Al-A'raf Ya ayat yang ke-158 Quliyah ayuhannas Ini rasulullahi ilaikum jami'an Katakanlah Muhammad Wahai seluruh manusia Sesungguhnya Aku adalah rasul untuk kalian semuanya Ini dakwah Rasulullah Berlaku bagi semua orang Maka Nabi SAW juga bersabda Sekarang kita lihat dalil yang ketiga Yang berikutnya Dan kita diperintahkan oleh Allah Untuk mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah Yang diturunkan oleh Allah Surat 7 Ayat yang ketiga Ittabi'u ma'unzila ilaikum marabbikum Wa la tatabi'u min dunihi awliya Kalila matadhakarun Karena kita Nabi untuk kita Maka ikutilah apa yang dibawa oleh Yang diturunkan dari Allah Tabaraka wa ta'ala Quran dan risalah yang dibawa oleh Nabi Bisa difahami? Maka dalam hadith dikatakan Tidak beriman salah seorang dari kalian Sampai dia menjadikannya nafsu tunduk Kepada apa yang aku bawa Maka semua orang terikat Ini dalil-dalil mutlak Ini dalil-dalil mutlak Ya ketika Allah bicara warisan umpamanya Allah bicara warisan umpamanya Ya di surat yang keempat An-Nisa Ayat 11 dan 12 Kemudian ayat 4.13 dan 14 Ini Allah bilang Tilkahududullah Inilah hukum-hukum Allah Wa mayuti'illaha wa rasulahu Yudkhilhu jannatin tajri Min tahtihal anharu Khalina fiha Wadhalikal fausul azim Barang siapa yang taat Kepada Allah dan rasulnya Barang siapa yang taat Kepada Allah dan rasulnya Ya Kata Allah Yudkhilhu jannatin tajri Min tahtihal anhar Dan ayat ini pun Menjadi hujah Kalau Nabi itu sudah dijamin Masuk surga Kan ada yang berdar di youtube Tuh ya Ada seseorang mengatakan Nabi tidak dijamin masuk surga Nabi dijamin masuk surga Sebab disini Allah menjadikan apa Sebab taat kepada Nabi itu Menyebabkan kita masuk surga bukan Yang taat keroconya masuk Masa big bossnya tidak masuk Nah itu kira-kira Ya Kemudian lihat ayat 14 Wama yaksillaha wa rasulahu Kata man kan mutlak siapa saja Barang siapa yang bermaksiat Kepada Allah Yang ditanya Maksud maksiat di ayat ini apa Yang dimaksudkan maksiat di ayat ini apa Sudah Allah tetapkan hukum atas mereka Tapi mereka keluar dari syariat itu Faham ya Jadi supaya lebih faham makna ayat ini Surat 4 ayat 14 Harus diklopkan Dengan surat 33 Al-Ahzab Ayat 36 Wa makana limu'minin Wala mu'minatin Iza qadallahu wa rasuluhu amran Ayyakuna lah bul khiaratu min amrihim Tidak patut bagi seorang laki-laki yang beriman Tidak patut bagi seorang wanita yang beriman Iza qadallahu wa rasuluhu amran Bila Allah dan rasulunya telah menetapkan Satu urusan di atas mereka dalam dini Agama syariat ini Ayyakuna lumul khiarah Mereka memilih jalan yang lain Mereka memilih urusan yang lain Mereka memilih ketetapan yang lain Berarti keluar gak dari syariat Keluar kan Kata Allah Wa may ya'asillaha wa rasulahu Faqada dhala dhalala mubina Barang siapa bermasihat kepada Allah Maksud nasihat apa? Tidak menjalankan dan tidak mematuhi syari'at Kalau maka dia Sesat dan masuk neraka Dan ayat-ayat ini Dia namanya ayat mutlak Dan ayat-ayat umum berlaku bagi semua Semua Kata Allah man tadi kan Maka tidak boleh Ada orang yang merasa dirinya bebas dari syari'at Di surat 42 ayat 13 Ya di surat 42 ayat 13 Kata Allah Syara'alakum minadin Dan Allah telah mensyariatkan kepada kalian din Berarti berlaku umum ya Ini bawa delil umum dulu ya Jadi Allah mensyariatkan kepada kita din Maka tidak boleh ada orang Yang merasa dirinya bebas dari satu syari'at Ya kata Allah lagi contoh Ya ayuhal ladhina amanu Kutiba alaikum usiyamu Kama kutiba ala ladhina min qablikum La'allakum tattaqun Wahai orang-orang beriman Diwajibkan atas kalian Kata kalian orang beriman Berarti orang tidak boleh merasa dirinya Tidak punya kewajiban puasa ramadhan Kecuali yang diberi keringanan oleh syari'at Kan ada orang sekte tertentu Namanya stasawuf tuh ya Kalau udah tingkat tertentu Saya mah tidak butuh syari'at Soalnya atateh Ya Allahu Akbar kabira Kalau abimah udah tingkat ma'rifat Jadi tidak butuh lagi yang namanya puasa Puasa kita mah level tinggi Dia berasa dia abibat dari syari'at Kan kata Allah tadi Kutiba alaikum Hei orang beriman Diwajibkan atas kalian Katakum kan antum semuanya Kan dalamnya umum Faham? Dan anda beriman Kalau anda mengatakan saya Ya kafir Orang Allah bila orang beriman Kutiba alaikum Ya selama dia meninggalkan Kewajiban syari'at Salah satunya puasa Ramadhan Bukan karena udur syari'at Dimana dia dibebaskan oleh syari'at Dengan udur-udur tertentu Dengan alasan Gue kagak butuh syari'at yang gitu-gitu lagi Itu namanya agamanya orang awam Gawat ya Ini anak-anak muda terutama ya Perhatikan tuh ya Karena anak-anak muda tuh gampang Kena racun Racun syubahat ya Kayak contoh tadi Kalau kamu belajar ma'rifat Sudah tiga ma'rifat Berarti udah melewati hakikat Kalau udah melewati hakikat Berarti udah melewati tarikat Kalau udah lewat tarikat Berarti udah lewat syari'at Berarti syari'at kan di bawah Itu orang awam Kita gak butuh itu lagi Apa kata iblis? Mantap Jelas ya? Jadi semua syari'at itu berlaku umum Ya? Tidak boleh Sebagaimana kata nabi Kullu ummati yadukhunul jannata ila man abak Seluruh umatku berpeluang masuk surga Kecuali yang enggan Ya? Kalu ya Rasulullah Waman ya'ba Para sahabat bertanya Ya Rasulullah siapakah orang yang enggan? Mana ada orang enggan masuk surga Enggak dikasih rumah gratis aja Di petak sepuluh aja mau Ya? Yang petaknya itu depan ruang tamu Di tengahnya kamar belakang dapur ya Kecuali kalau dikasih mau gak dek? Mana baru abis nikah lagi? Dimana-mana kondrakan mahal lagi? Nah dikasih Ah yu tinggal disini Senang gak? Mana ada orang enggan? Itu belagu namanya Maka para sahabat bertanya Kalu ya Rasulullah Man ya'ba Siapa orang yang enggan itu? Ya kal Nabi SAW bersabda Man ata'ani dakhalal jannah Wa man asani faqad abha Siapa yang taat kepada aku Maka sungguh dia telah taat kepada Siapa yang taat kepada aku Maka dia masuk surga Dulu ketika Saya pernah di sebuah universiti Dosen mengkritik hadith ini Hadith ini do'if katanya Saya tanya Do'ifnya dari mana pak? Dari sisi matannya atau sanatnya? Dia bilang Dari sisi matan Redaksinya Wow Kenapa dia do'if pak? Karena disini Nabi menyandarkan Ketaatan kepadanya Bukan kepada Allah Jadi hadith ini salah Namanya juga saling Mulutnya kan rada-rada gimana gitu Otak bapak tuh yang salah Bukan hadithnya Tercengang tuh si bapak tuh ya Profesornya tuh Dia mau marah Tunggu Sebelum selesai ngomong Ngapain marah-marah Kata kawan saya Gila loh Dosen lu gertak loh Diam pak Saya belum selesai ngomong Hadith itu gak salah Kenapa kata Nabi Siapa taat kepada aku? Karena kita tidak mungkin Taat kepada Allah Kecuali melalui Ketaatan kepada Rasul Dan taat kepada Rasul Itu sama dengan Taat kepada Allah Apa kata dia? Jangan kamu ngacau Diam Saya bilang Saya kan belum selesai Apa kata saya bilang Apa bapak tidak baca Al-Quran Surat 4 ayat 80 Surat An-Nisa Barang siapa menaati Rasulullah Maka sungguh dia telah taat kepada Allah Barang siapa bertaling dari ketaatan Kepadamu Muhammad Saya tidak mengutus untuk menjaga mereka dari azabku Jadi hadith ini hanyalah menjelaskan ayat tadi pak Faham? Posisinya bisa menjadi takib Bisa menjadi tabib Bisa menjadi mengkuatkan lagi ayat tadi Juga bisa menjadi penjelas Jadi bukan hadith ini yang daif Otak bapak itu yang daif Faham ya? Jadi ayat tadi berlaku umum bukan? Tidak boleh ada yang keluar dari syariat Maka mengingkari ayat tadi Kufur tidak? Kufur kan? Dia merasa dirinya keluar dari syariat Kan ada orang yang minum khamar Ditanya Gus Kok minum khamar sih? Oh kalau enti ini khamar Kalau anak ar putih Itu ilmunya orang-orang sufi tadi Ya? Dia berzinah Dia bilang Orang lain berzinah Bagi saya enggak? Karena pada saat saya sedang berhubungan Saya menyatu dengan Allah Kira-kira iblis bilang apa? Salto enggak itu iblis? Masya Allah Ini kekufuran Ini kekufuran Dia menghalalkan setiang haram Dia menghalalkan setiang haram Dengan atas nama bahwa syariat tidak berlaku bagi dia lagi Masya Allah Ya? Apa kata Nabi dalam hadis terukut ini? Inna Allah ta'ala farada alaikum fara'id Lada'i'ud Sesungguhnya Allah telah mewajibkan atas kalian kewajiban-kewajiban Maka jangan kalian remehkan Jangan kalian abaikan Ya kata Nabi Inna Allah Inna Allah ta'ala farada alaikum fara'id Sesungguhnya Allah ta'ala ta'ala telah mewajibkan atas kalian Ketakumkan antum semua bukan? Faham? Maka siapa saja yang menisbatkan dirinya kepada Rasulullah s.a.w Beriman kepada Allah dan Rasulnya Maka berlakulah syariat tadi Tidak boleh keluar dari syariat Itulah dalil mutlak Itu dalil umum Dimana syariat Berlaku bagi seluruh manusia Yang mengikarinya kafir Allah masukkan ke neraka Baik Jelas ya? Jadi dalil tidak berarti Semua dalil tadi mengikat Seluruh manusia terikat Di surat 59 kata Allah ayat 7 Ma'atakumu rasuluh fahuduhu Ma'atakum Apa yang Rasul berikan pada kalian? Ambil Disini kata Allah Ma'atakum Apa yang Rasul berikan kepada kalian? Ambil semuanya Kum disini kan antum Berarti semua Semuanya Berarti tidak boleh ada orang Melepaskan diri dari apa yang Nabi syariatkan Kecuali ada dalil khusus baginya Faham? Ada lagi yang bilang begini Awalnya orang bilang Pak Itu ada orang kawin Bininya sembilan Alasannya apa? Rasulullah aja Kawin sembilan Jadi sunnah yang benar itu Laki-laki kawin sembilan Ini santuluyo betul nih orang Nah saya Kadarullah ketemu Saya bilang Antup istrinya sembilannya Iya Masya Allah Dari mana ada ini Antup istri sembilan? Nabi kan istrinya sembilan Dan kita Bawa ayat apa? Bawa ayat surat 3 Ayat 31 Ikuti saya katanya Desakan ikut Nabi Saya bilang Kurang ajar benar yu ya Ini namanya Kalimatul haq Limaksudil batil Kalimat yang benar Tujuan batil Saya bilang bahwa Jatah antum itu Cuman empat Ada pun sembilan Pengecolian buat Nabi Nabi juga Waktu turun surat 4 Ayat 3 itu Nabi juga Hendak menceraikan biniknya Tetapi Allah Kemudian menurunkan Surat 33 Al-Azad Ayat 50 51 52 Hukum itu apa? Membolehkan Nabi Tidak Apa? Melarang Nabi Tidak boleh menceraikan Istri-istrinya Faham? Dan Nabi tetap Bertahan dengan yang Sembilan Dan tidak boleh Nambah lagi Dan apa kata Allah? Ini kekhususan Buatmu Bukan buat orang Beriman Selain engkau Muhammad Ini ngamalkan Quran Pakai nafsu Loh ya Dia bilang Kan saya ngamalkan Quran Fattabi'uni Tadi Nah Ini kalau orang Menghafal Quran Setengah-setengah Ya begini rusak Faham ya? Jadi Allah Sudah memberi Ini terutama Yang muda-muda Ini ya Nafsunya Mesti gede-gede Jadi jangan sampai Antut pakai otak Tadi Faham? Bahwa beristri Sembilan itu Menjadi Kekhususan Buat Rasulullah Saja Faham? Tadi Allah Tadi Allah Melarang Surat berapa Tadi? Al-Azab Ayat 50 51 52 Faham ya? Dan Nabi Tidak boleh Menambah Sesudah itu Lagi Maka Sejasat itu Nabi Tidak Nambah Lagi Ya Jadi Bimil Sembilan Itu Kata Allah Itu Kekhususan Buat Muhammad Dan Mindu Nilmu Bukan Kepada Orang Beriman Selain Engkau Muhammad Paham ya? Kacau Gak Orang Islam Ya Kacau Menggunakan Dalil Syari Syariah Maka Selain itu Tidak Berlaku Bagi Semua Tidak Boleh Ada Yang Keluar Dari Syariah Sehingga Kalau Ada Orang Mengatakan Dia Keluar Dari Syariah Tertentu Apalagi Semua Syariah Karena Dia Sampai Tidak Ma'rifat Itu Namanya Kafir Bulat Bulat Bukan Lonjong Bulat Bulat Kafir Faham? Maka Dalil Yang Umum Tidak Boleh Ditaksis Kecuali Dengan Dalil Dalil Yang Mutelak Tidak Boleh Dimukaiyat Dibatasi Kemutlak Kecuali Dengan Dalil Kan Dali Tadi Bersifat Umum Bukan Mengikat Bukan Maka Tidak Boleh Ada Orang Melepaskan Diri Dari Ikatan Tadi Kecuali Dengan Dalil Maka Ulama Bersepakat Kalau Ada Keyakinan Semacam Itu Maka Dia Kafir Bagian Bagian Yang Terakhir Mereka Mengkiaskannya Dengan Apa Mengkiaskan Dengan Hidir Tau Hidir Ya Yang Allah Kisahkan Kepada Kita Di Surat Al-Kahfi 18 Ayat 60 Dan Seterusnya Betul Ya Jawabannya Apa Satu Nabi Musa Diutus Utus Siapa Bani Israel Ya Dan Hidir Bukan Bani Israel Faham Pak Tadi Mengkiaskan Dirinya Dengan Hidir Kan Para Wali Itu Suka Menjadikan Hidir Itu Sebagai Sebagai Figur Yang Diteladani Pakai Akalnya Sendiri Jawabnya Apa Hidir Bukan Dari Bani Israel Israel Faham Dan Hidir Bukan Umat Nabi Musa Yang Berlaku Baginya Syariat Musa Apa Kata Mereka Hidir Juga Tidak Mengikuti Syariat Musa Ya Iyalah Masa Iya Dong Faham Karena Apa Nabi Musa Nabi Aku Aku Diberi Enam Hal Yang Tidak Pernah Allah Berikan Kepada Nabi Nabi Terdahulu Salah Satu Dari Enam Apa Mereka Diutus Untuk Kaum Saja Dan Aku Diutus Untuk Seluruh Alam Ini Namanya Kias Yang Batil Menganalohikan Analohi Yang Batil Yang Kedua Allah Mengutus Allah Mengutus Sidir Untuk Apa Mengajari Musa Kan Sebab Nuzul Sebabnya Sidir Diutus Untuk Musa Karena Dalam Hadis Bukhari Lihat Dalam Kitab Tafsir Ketika Ada Yang Bertanya Musa Ada Siapa Yang Paling Pintar Diantara Hamba Hamba Allah Kata Musa Saya Tidak Ada Lebih Pintar Dari Saya Maka Allah Suruh Dia Pergi Ketepi Pantai Untuk Bertemu Dengan Hidir Berarti Disini Kedudukan Hidir Dan Musa Lebih Tinggi Yang Mana Hidir Faham Karena Hidir Diutus Allah Untuk Mendidih Musa Mengajari Musa Faham Jadi wajar Kalau Hidir Tidak Mengikuti Syariat Musa Karena Kedudukan Diantara Mereka Berdua Lebih Tinggi Yang Mana Dalam Posisi Ini Hidir Datang Untuk Mengajarimu Musa Tentang Ilmu Yang Tidak Diketahui Oleh Musa Faham Apa Kata Musa Ajarkan Kepada Aku Ilmu Yang Allah Ajarkan Kepadamu Yang Tidak Allah Ajarkan Kepada Aku Faham Jadi Mengkiaskan Diri Dia Seperti Hidir Di Musa Juga Bapil Bukan Kenapa Karena Hidir Bukan Orang Israel Faham Maka Tidak Berlaku Syariat Nabi Musa Karena Nabi Musa Berlaku Bagi Kaum Nya Saja Syariat Yang Kedua Posisi Nabi Dimana Nabi Musa Banyak Tidak Tau Ilmu Yang Diketahui Oleh Hidir Berarti Dalam Cerita Ini Posisi Siapa Yang Lebih Tinggi Hidir Kan Yang Wajah Kalau Hidir Tidak Ikut Dengan Syariat Musa Faham Ingat Bahwa Hidir Bukan Umat Nabi Musa Sehingga Dia Tidak Terikat Dengan Syariat Nabi Allah Musa Alayhi Salatu Was Salam Saya Kira Cukup Ya Jadi Jelas ya Itu Hujah Kenapa Para Ulama Menetapkan Ada Orang Yang Merasa Dirinya Boleh Keluar Dari Syariat Allah Dia Kafir Kenapa Karena Dia Ingkar Kepada Ratusan Ayat Yang Sifatnya Berlaku Umum Dan Mengikat Semua Orang Faham Ya Jadi Misalnya Seorang Laki Laki Mengatakan Saya Tidak Wajib Sholat Berjamaah Di Masjid Ya Karena Apa Ma'rifat Saya Sudah Tinggi Tidak Butuh Sholat Berjamaah Berarti Rupanya Dia Sudah Ganti Kelamin Namanya Muslimah Itu Ya Itu Pasti Sufi Lah Ada Orang Bukan Sufi Ngaku Ngaku Sampai Di Mekah Ada Kejadian Memang Seperti Itu Dulu Di Daerah Kami Juga Ada Orang Yang Jadi Begitu Jum'at Orang Pulang Itu Jadi Orang Di Daerah Kami Itu Begitu Sholat Jum'at Yang Pergi Ke rumah Fulan Habib Anu Karena Diakini Dia Pergi Sholat Di Nah Kadar Allah Ibu saya Cerdas Hafal Quran Dia Merasa Herat Nah Terus Ibu saya Orang Datang Dia Datang Juga Sama Habib Tadi Lalu Ibu saya Tanya Pak Ya Tanyalah Fulan Tuhan Apakah Betul Anda Sholat Jum'at Di Masjid Di Masjid Haram Kata Dia Iya Beneran Pak Kata Ibu saya Pak Kalau Bapak Memang Sholat Jum'at Di sana Bapak Belum Pulang Jam Sekarang Masih 6 jam Lagi Dengan Ambon Maksudnya 6 jam Kan Dengan Ambon Berarti Selisih 6 jam Kan Berarti Sini kan Jam 1 Ya Berarti Di 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 Harap Kan Baru Jam 5 Lah bagaimana Anda Jum'at Di Masjid Mama Nah Sejasat Orang Terbuka Akalnya Coba Masa Tidak Nalar Gitu Kadar Allah Ibu saya Karena Ayahnya Belah Belajar Di Sana Dan Dia Pernah Di Sana Jadi Tau Perbedaan Waktu Kata Ibu saya Kan Selisihnya 6 jam Dengan Ambon Jadi Kalau Kita Sini Sholat Jum'at Di Sana Belum Jum'at Belum Duha Nah Pertanyaannya Adalah Bapak Sholat Di Masjid Mana Yang Sholat Jum'at Pagi Pagi Hanya Orang Yang Mau Kasih air Tadi Gak Dikasih air Lagi Ya Saya Lihat Ya Bapak Itu Kayaknya Marah Dengan Ibu Saya Marah Dengan Ibu Saya Tapi Ibu Saya Bilang Saya Kan Gak Protes Dia Cuman Nanya Aja Kan Konfirmasi Ibu Saya Juga Bila Orang Ini Bohong Gak Udah Dia Bapak Itu Gak Bisa Jawab Ya Udah Ibu Saya Tinggalin Ya Udah Ditinggalin Ditinggalin Jamaahnya Tadi Karena Tertipu Bukan Kata Orang Bu Berarti Dia Menipu Kami Selama Ini Kata Ibu Saya Wallahu A'lam Saya Cuman Tanya Aja Supaya Dia Tidak Menggibahi Orang Tadi Tidak Menggibahi Orang Tadi Gak Mau Menggibah Orang Tadi Cuman Menanyakan Di Depan Dia Supaya Orang Orang Awan Terselamatkan Dari Tipu Daya Syaitan Tadi Ya Ini Orang Tertipu Oleh Syaitan Salah Satu Iblis Adalah Apa Menipu Jadi Orang Yang Menipu Atas Masyarakat Itu Namanya Talbis Mental Iblis Wali Auzubillah Ya Baik Saya Kira Cukup Ya Jadi Kalau Ada Orang Mengaku Sholat Di Makkah Ya Kalau Dia pulang Tengah Malam Oke Percayalah Tapi Kalau Dia pulang Pas Selesai Kita Sholat Jumat Berarti Dia Tidak Sholat Sholat Dua Aja Mungkin Ya Wallahualam Gitu Ya Baik Kita Akhiri Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu Alla Ilaha Ila An Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh